Kita tidak mengenal kata rahasia, kita hanya mengenal informasi yang dikecualikan. Lalu informasi yang dikecualikan itu dibuat sangat sedikit. Kalau di pertahanan, 90% informasi itu terbuka. Kami menunggu Pak Jokowi masuk ke satu titik, baru kami masuk. Jadi kami balik. Kami sengaja waktu itu pernah kami merencanakan ke Tegal dan Brebes. Ternyata kami tahu Pak Jokowi akan masuk ke situ, daerahnya kami ganti. Menjadi demak dan jebara. Nah baru setelah Pak Jokowi keluar, kami yang masuk. Jangan jadi maling kundang bahwa dalam politik yang penting itu loyalitas, yang penting itu konsistensi, yang penting itu tetap setia dengan ideologi. Permaksulan ada pasalnya, ada koridornya. Selamat datang di channel Abram Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Beliau ini adalah sahabat kita semua. Saya langsung memperkenalkan beliau. Selamat datang. Makasih diundang lagi. Bung Andi Wijayanto, pengamat pertahanan keamanan, mantan gubernur M. Hanas, dan sekarang deputi politik TPN Ganjan Mahfud. Bang Andi, sebelum kita berbicara debat keempat nanti nih, capres-cawapres yang membahas tema yang lebih krusial menurut saya, karena energi, SDA, kerusakan lingkungan, pajak, kemudian lingkungan hidup, masyarakat adat, dan lain-lainnya. Tapi sebelum itu kita bahas, saya ingin kembali ke belakang sedikit. Kemarin waktu debat mengenai pertahanan keamanan dan geopolitik, itu kan Pak Ganjar menyampaikan beberapa data yang menurut saya menonton. Sepertinya kita diperlihatkan data yang akurat, yang susah kita challenge lagi. Tapi ada yang lebih menarik, pada saat Pak Ganjar meminta apakah data-data ini bisa Pak Prabowo pahami atau bagaimana, Pak Prabowo bilang, begini, saya nanti akan memperlihatkan Anda data, tapi bukan sekarang, nanti di luar debat. Dan kemudian itu dilanjutkan dengan Pak Ganjar, bilang, siapa tahu ada di sini, staffnya Pak Prabowo yang membawa data, ya saya silakan naik. Pertanyaan saya, Bang Andi, apakah data yang disampaikan oleh Pak Ganjar kemarin itu adalah data-data yang tidak bisa dibantah oleh Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, karena itu kan data-data menyangkut kinerja Menteri Pertahanan, ya. Apakah data-data itu tidak bisa dibantah sehingga Pak Prabowo mengatakan, ya nanti saja saya akan mengundang Anda untuk mendiskusikan dan memperlihatkan data. Ataukah ada hal yang harus ditutupi, tidak bisa disampaikan di depan publik pada saat itu? Data yang disampaikan oleh Mas Ganjar ada dua jenis. Data pertama memang data yang berasal dari think tank-think tank global. Jadi itu kami ambil datanya, hanya kami olah ulang grafisnya saja untuk mempermudah pemahaman Mas Ganjar. Ini data-data yang memang dijadikan andalan kalau kita ingin menganalisis aspek pertahanan di satu negara. Ada data dari military balance, lawi, institut, bond institut, dan seterusnya. Itu jenis data pertama. Jadi itu data terbuka. Tinggal masuk saja ke think tank-think tank tersebut. Yang kedua, data tentang Indonesia yang diproduksi sendiri oleh kementerian. Kami mendapatkannya dari laporan kinerja Kementerian Pertahanan yang dikompilasi oleh Kemenko Polhukam. Jadi tinggal masuk ke website-nya Kemenko Polhukam, lalu mencari lakib, masuk ke Deputi 4 Pertahanan Negara. Datanya ada di situ. Data itu yang kami kutip. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan data kami salah, berarti menyatakan datanya lakibnya Kemenko Polhukam yang salah. Karena sumber data kami adalah lakibnya Kemenko Polhukam yang ditandatangan oleh perwira tinggi bintang 2. Jadi kami tidak merekayasa data, kami ambil apa adanya. Jadi berarti data-data itu bisa diakses oleh publik juga ya. Tapi kan yang mengherankan buat kita, kenapa pada saat itu Pak Prabowo sepertinya tidak terlalu memahami data-data itu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi itu Mas Andi? Ya itu ketika Mas Ganjar mengungkap data-data itu memang itu sudah di segmen 5 ya. Jadi mungkin proses debat 1 sampai segmen 4 itu sudah membawa Pak Prabowo berada dalam kondisi berpikir yang lain ya. Karena Mas Anis dari awal sudah menyerang ini. Sudah attack, sudah mengotak-ngatik lagi tentang tanah. Nah misalnya lalu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mas Ganjar ke Anis, Mas Anis ke Ganjar ya lebih banyak mempersoalkan pertahanan. Nyaris tidak ada pertanyaan tentang keamanan atau hubungan internasional. Mungkin momentumnya ketika Mas Ganjar akhirnya bertanya tentang indeks-indeks tentang data-data ya situasi debatnya sudah tidak lagi memungkinkan Pak Prabowo untuk menjawab dengan data-data yang mestinya Pak Prabowo apal di luar kepala. Iya itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Paling tidak kan begini, kadang-kadang kalau kita pergi ke suatu forum, kita tahu itu forum ada tanya-jawab, kita membawa paling tidak ada staff struktural. Misalnya dari kementerian kan, staff struktural itu yang biasa lebih memahami secara teknis tentang data kan. Tapi yang saya tangkap itu malam ketika Pak Ganjar mempersilahkan, kok tidak ada satupun orang, ya paling tidak kalau pun nanti dilarang oleh Pak Nitya itu urusan kedua. Tapi kan paling tidak ada yang berdiri bahwa, oke saya ini, kenapa itu tidak terjadi kira-kira kalau menurut hubungan ini. Ya tampaknya memang datanya, data kerasnya tidak disiap. Ya melihat debat satu misalnya, melihat debat tiga kemarin, Pak Prabowo memang cenderung tidak berbicara data keras. Ketika berbicara di Kadin misalnya, ya lagi-lagi tidak muncul data keras. Pak Prabowo cenderung dengan konsep-konsep besar yang normatif, tapi tidak menukik ke solusi-solusi konkret yang data-data keras. Apalagi untuk sektor-sektor non-pertahanannya. Di sektor pertahanan saja data kerasnya juga tidak dimunculkan. Kayaknya bukan itu gaya komunikasi seorang Prabowo Subianto ke arah data-data yang menukik. Itu kalau Pak Jokowi senang data, ya Mas Ganjar juga senang data. Tapi tampaknya Pak Prabowo bukan orang yang mengandalkan data-data keras, data-data statistik, data-data performance kinerja dalam komunikasi publik. Oke, jadi Pak Prabowo ini suka hal-hal yang sifatnya makro, ya? Ya, saya berinteraksi dengan Pak Prabowo cukup sering sebagai gubernur lemanas, ya. Pernah dalam satu pertemuan kami berbicara berdua hampir tiga jam di kantor saya, ya, di lemanas, ya. Pak Prabowo memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang geopolitik, ya. Sangat dalam tentang sejarah evolusi, pertahanan Indonesia, apa-apa, menjadi masalahnya. Tapi di debat tiga memang itu tidak keluar, sama sekali tidak keluar karakter kuat Pak Prabowo dengan pemahaman panjangnya, pemahaman globalnya, pemahaman makronya. Di debat tiga kemarin nggak keluar sama sekali. Oke, Bung Andi, selain itu ada yang menarik juga. Ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik Pak Ganjar maupun Anies yang dijawab oleh Pak Prabowo bahwa itu rahasia adalah hal yang tidak boleh disampaikan secara transparan di hadapan publik adalah hal yang juga bisa disampaikan secara transparan. Sorry, saya orang awam tentang pertahanan keamanan, tapi menurut saya hal-hal yang baik disampaikan oleh Ganjar maupun hal-hal yang disampaikan oleh Anies, hal-hal yang bisa dijawab secara transparan. Bukan hal-hal yang menyangkut rahasia, karena menurut saya yang menyangkut rahasia itu misalnya strategi pertahanan keamanan, mungkin itu ya, dan lain-lain. Tapi yang ditanyakan sebenarnya bukan hal-hal itu, dan menurut saya seharusnya bisa dijawab dan itu bukan rahasia. Kenapa sampai Pak Prabowo menyatakan hal seperti itu? Atau bisa enggak Bung Andi memetakan mana hal-hal yang bisa disampaikan, mana hal-hal yang tidak bisa disampaikan dalam konteks pertahanan keamanan? Di rejim informasi kita, diaturnya, semua informasi data yang dimiliki pemerintah itu merupakan informasi terbuka. Kecuali, kecualinya diatur dalam pasal 17, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Biblik. Jadi sebetulnya di rejim itu, kita tidak mengenal kata rahasia. Kita hanya mengenal informasi yang dikecualikan. Lalu informasi yang dikecualikan itu dibuat sangat sedikit. Jadi kalau di pertahanan, 90% informasi itu terbuka. Terbuka ya? 10% saja yang tertutup. Jadi misalnya di pertahanan, senjata apa yang dimiliki oleh Indonesia, itu informasi terbuka. Itu saja terbuka ya? Itu informasi terbuka. Dibelinya kapan, misalnya dirawatnya berapa kali, dia kondisi siap perang atau tidak, itu informasi terbuka. Bukan rahasia ya? Bukan rahasia. Karena misalnya saya bisa dengan mudah mendapatkannya di IISS London. Oke. Military Balance. Saya bisa dengan mudah mendapatkannya di Sipri. Atau di Halloween Institute di Australia. Oke. Nah, di kembaga kajian saya, LEM45, data itu juga data terbuka. Oke. Nah, yang rahasia itu hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan strategi operasional dan teknis. Ya, jadi misalnya pesawat kita kalau berkomunikasi dengan Mabesnya, itu menggunakan frekuensi berapa. Oh, oke. Misalnya, itu tertutup. Oke. Ya, itu rahasia. Misalnya kalau gelar taktikalnya, pesawat ini akan berpatroli kemana, hari apa, jam berapa, nah itu tertutup. Oke. Ya, rahasia. Tapi kalau misalnya F-16 sekian digelar di Iswah Yudi, sekian yang siap terbang, sekian yang di-grounded, nggak rahasia. Ya, kita punya meriam artileri yang ada di Jawa Tengah yang usianya sudah lebih dari 78 tahun, ya nggak rahasia. Oke. Nah, itu terbuka, data-data terbuka. Jadi memang rejim yang ada di Indonesia itu semua informasi, informasi terbuka, kecuali dinyatakan, dikecualikan. Nah, Kemhan-nya harus daftar dulu, tuh, ke Komite Informasi Publik. Ya, kalau teman kita di sana-san di Yuda, gitu, ya. Ya, sana di Yuda, terus kemudian sana di Yudanya yang menyatakan, ya, ini informasi-informasi yang dikecualikan. Tapi publik bisa challenge. Oke. Publik bisa challenge dengan meminta informasi itu ke Kemhan. Oke. Jadi, saya misalnya bisa menulis surat ke Kemhan, saya meminta data tentang anggaran, saya meminta data ini untuk kebutuhan kajian, saya bisa meminta data dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, gitu. Berarti kalau menurut Bung Andi, yang ditanyakan Pak Ganjar dan kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo, baik ke Ganjar maupun ke Pak Anies, bahwa itu tidak semua boleh disampaikan, karena itu hal-hal yang si Pak Narasi itu nggak benar, ya? Tadi itu. Terutama yang data-data yang disampaikan oleh Mas Ganjar, itu semuanya data terbuka. Oke. Semuanya data terbuka yang semua orang bisa masuk ke ruang digital dan menemukan data tersebut. Ya, tinggal lincah-lincah melakukan browsing aja ke website-website yang relevan. Oke. Jadi, berarti alasan Pak Prabowo mengatakan ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak disampaikan, ini sifatnya rahasia, itu sama sekali tidak tepat, ya? Ya, kami menyadari betul kok, batasnya ada di mana. Ya, batas kerahasia negara itu ada di mana hal-hal yang tidak boleh dibongkar, yang sensitif, untuk misalnya keselamatan operasi, yang paling utama biasanya rahasia itu yang paling utama itu. Ada operasi sedang dilakukan, kita nggak bicara apa-apa tentang operasi tersebut. Ya, unitnya siapa, digelar di mana, kapan operasinya, targetnya apa, itu yang paling rahasia yang benar-benar harus ditutupkan. Kami nggak ngomongin itu. Kemudian ada yang menarik lagi, setelah debat itu, sekonyong-konyong nih, timbul pernyataan Pak Jokowi yang mengagetkan kita semua. Seolah-olah ingin mengevaluasi debat itu ya, bahwa itu kok debat kemarin itu kelihatannya tidak menggali, ya? Secara sustansial dan lebih kepada personal. Padahal kalau kita melihat, debat itu kemarin justru sangat sustansial ya, kalau bicara tentang pertahanan keamanan, karena ada data yang diungkapkan. Kemudian Pak Jokowi juga menganggap sebaiknya dievaluasi karena terlalu personal. Ternyata setelah saya mati, apa yang dimaksud personal Pak Jokowi ini? Mungkin yang dianggap personal ketika Anies pertama kali menyerang Pak Prabowo, menanyakan hal-hal mulai dari tanah tuh, bahwa ada 300 lebih ribu hektare tanah yang dimiliki Pak Prabowo kan. Mungkin itu yang dimaksud dengan terlalu personal oleh Pak Jokowi. Tapi setelah saya melihat jejak digital, ternyata itu pernah juga ditanyakan Pak Jokowi, hal-hal yang sifat personal waktu tahun 2000, debat Pilpres 2019. Dan itu ditanyakan juga kepada Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini ada hal yang tidak konsisten, dan walaupun sebenarnya debat itu kemarin kalau kita lihat sempat diklarifikasi juga oleh Pak Prabowo bahwa tanah saya tuh bukan 300 ribu lebih, bahkan 500 ribu. Wah, saya pikir ini luas juga ya bang, anda 500 ribu hektare. Ini luar biasa sebenarnya kalau Pak Prabowo menghibahkan untuk para prajurit, kan prajuritnya masih banyak yang kos-kosan, itu banyak yang nggak punya rumah kan, ada yang kos, ada yang masih tinggal di rumah militer, yang suatu waktu bisa kita dipindahkan, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang jadi persoalan, tapi walaupun tanah itu masih status AGU kan, Pak Prabowo bilang ya kalau ada negara mau ambil silahkan ambil. Tapi bukan di situ persoalannya, persoalannya ketika ini dijadikan semacam alasan oleh Pak Jokowi untuk ingin mengevaluasi, itu kan jadi persoalan menurut saya. Karena semakin memperlihatkan kita bahwa Presiden dalam hal ini, Jokowi, itu sudah melakukan cawe-cawe secara teram beneran, tidak bisa lagi dibantah. Padahal kan seharusnya sebagai Kepala Negara, dia harus nyetra karena dia ikut campur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita amati, ada beberapa bentuk dugaan kecurangan yang sangat memperhatinkan kita. Pelibatan aparat ini sudah kasak mata juga, kita lihat di berita. Ada oknum-oknum ya, oknum-oknum aparat yang dilibatkan bahwa itu Kepala Desa, Perangkat Desa, aparat sipil, aparat militer. Itu ada dugaan digunakan. Ini semakin memperhatinkan kita. Ketiga menurut saya, ada yang lebih aneh lagi. Ini menurut kacamata saya, Bung Andi. Di mana Pak Ganjar melakukan kampanye, itu hari sempat di Papua, di Kalimantan, tiba-tiba Pak Jokowi juga datang di situ dengan dalil kunjungan kerja. Tapi kok bisa sama ya? Saya bertanya, apakah di dunia ini kebetulan itu memang selalu ada? Kan nggak mungkin juga ya? Kebetulan di Jayapura, kebetulan di Kalimantan. Kok masa 4-5 daerah kebetulan? Nggak masuk akal ini bagi saya ini. Saya coba, apakah saya ini udah nggak waras secara menilai saya, tapi ternyata nggak mungkin ini kebetulan itu sampai ini. Kira-kira menurut Bung Andi ini sebagai orang yang ada di dalam tim kan, apa sih yang dilakukan Pak Jokowi ini ketika Pak Ganjar datang ke suatu daerah kampanye, tiba-tiba tidak lama juga dia datang di situ atau dia mendahului, data melawan kunjungan kerja di situ. Apakah ini semacam penggembosan atau manuver untuk ingin melakukan penetrasi di daerah itu terhadap kampanye Ganjar? Ya baik, saya mulai yang pertama dulu ya, yang data. Tanah? Untuk tanah itu. Ya untuk saya itu bukan hal yang personal. Oke. Ya karena itu konsekuensi ketiga calon itu muncul sebagai capres, sehingga mereka harus melaporkan kekayaan mereka. Harus transparan? Harus transparan. Itu menjadi data publik. Oke. Pak Prabowo punya rumah berapa, Mas Anies punya mobil berapa, Mas Ganjar punya motor berapa, itu menjadi informasi publik yang karena harus dilaporkan. Oke. Jadi mereka pejabat yang bertarung dalam satu pertarungan politik publik, ya untuk capres, capres, calon anggota DPR, DPRD, DPD, semuanya melakukan hal yang sama. Oke. Jadi yang dipersoalkan adalah data publik. Oke. Sebetulnya. Yang kemudian saya melihat personal, itu justru reaksi atau jawaban Pak Prabowo ke pertanyaan-pertanyaan itu. Itulah yang menjadi personal. Dan di situ saya sepakat dengan Presiden. Oke. Debatnya memang harus berbasis data. Debatnya harus berbasis kebijakan dan program. Ya debatnya tidak boleh misalnya menyinggung karakter-karakter personal. Oh. Dan yang cenderung melakukan itu sebetulnya Pak Prabowo. Oke. Ya ketika kemudian Pak Prabowo, apalagi pasca debat ya. Ya. Ketika Pak Prabowo pasca debat mempersoalkan tentang etik. Ya. Pak Prabowo pasca debat mempersoalkan intelijensia. Seseorang yang bertanya tentang tanahnya. Nah tadi yang akhirnya menjadi personal adalah Pak Prabowo. Dan saya sepakat dengan Pak Jokowi. Jangan personal. Jangan emosional. Ini harus tentang data. Ini harus tentang program. Karena itu juga kami sepakat dengan Pak Jokowi ketika mengatakan format debat. Kalau bisa diubah, diubah. Oke. Format debat yang membatasi kandidat berbicara 2 menit. Membatasi kandidat berbicara 1 menit. Itu akhirnya membuat kandidat lebih fokus memperhatikan countdown. Waktu daripada substansi yang mau disampaikan. Jadi kami sudah mengusulkan sebagai TPN 03. Kami sudah mengusulkan. Misalnya bayangkan segmen 2 ya. Moderator bertanya. Ya. Dijawab dulu oleh Mas Ganjar. Udah silahkan 15 menit udah debat aja. Gak ada 2 menit, gak ada 1 menit, gak ada 1 menit. Itu metode debat yang kami lihat terjadi di beberapa negara. Di Amerika Serikat, di Australia. Di Inggris kami sudah usulkan. Oke. Ke KPU. Oke. Ya, untuk merubah format debat sehingga lebih terbuka. Tanpa ada limitasi waktu yang terlalu ketat. Yang membuat nanti interaksi antar 3 kandidat berjalan lebih cair. Ya tidak kaku. Nah itu sudah kami usulkan. Tidak tahu nanti KPU-nya menerima atau tidak. Kami usulkan tertulis. Oke. Ya ke KPU. Lalu yang ketiga tentang Pak Jokowi ya. Ya saya menduga karena kak saya dulu berada di tim 2014-2019. Jadi Pak Jokowi tampaknya memahami bagaimana kami membuat pemetaan teritorial. Ya kami kemudian membagi teritori itu menjadi karakter lawan. Dimana kita hampir pasti kalah. Karakter basis dimana kita pasti menang. Lalu karakter tempur. Yang kita 50-50. Kesulitan membuat peta teritorial 2024 ini adalah karena tiga pasang. Itu satu. Itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua adalah karena kami harus menghitung faktor Jokowi. Ya. Faktor Jokowi yang ada Gibran. Itu di misalnya basis gitu ya. Basis di Jawa Tengah. Misalnya katakanlah di Kebumen. Kebumen itu 2019 suara Jokowi lemah. Oh di Kebumen? Di Kebumen. Oke. Suara Jokowi itu salah satu dari dua kabupaten di Jawa Tengah yang 2019 suara Jokowi lemah. Oke. Jadi begitu ada Kebumen di situ, ada Pak Prabowo di situ. Ini Kebumen nanti arahnya makin ke Prabowo. Ya. Atau dia bisa bergerak ke misalnya Anis karena Jokowi lemah. Nah itu yang kemudian kami simulasikan. Kadang-kadang kami melakukan FGD khusus di daerah-daerah seperti itu. Nah tampaknya pemetaan teritorial ini ya dilakukan juga oleh timnya Pak Jokowi. Sehingga memandang prioritas-prioritas tertentu di daerah-daerah tertentu itu mirip-mirip. Ya kami bisa melihat pergerakannya. Nah nanti yang tidak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi terus-menerus adalah mengikuti Mas Ganjar atau Mbak Atiko kemana-mana. Ya karena Pak Jokowi ada tugas sebagai kepala pemerintahan. Ya Mas Ganjar dengan Mbak Atiko bisa bergerak tiap hari. Tiap hari bisa 5-6 titik nginep di rumah penduduk dan seterusnya tidak mungkin. Itu diikuti. Ya kadang-kadang ketika Januari itu kami balik kok. Kami balik. Kami menunggu Pak Jokowi masuk ke satu titik baru kami masuk. Jadi kami balik. Ya kami sengaja waktu itu pernah tanggal 2 Januari kami merencanakan ke Tegal dan Brebes. Ya ternyata kami tahu Pak Jokowi akan masuk ke situ daerahnya kami ganti menjadi Demak dan Jepara. Nah baru setelah Pak Jokowi keluar kami yang masuk. Ke Tegal dan Brebes misalnya kami balik. Tapi ya memang itu sekarang 2024 ini menjadi menarik karena tiga pasang dan kemudian kami harus benar-benar menghitung. Pak Jokowi dengan Mas Gibran ini bergeraknya seperti apa di basis. Jadi kalau menurut Bung Andi itu semacam penggembosan atau penetrasi? Kami berasumsi terburuk ya. Kami membuat simulasi dan skenario dengan asumsi terburuk bahwa kemudian Pak Jokowi akan melakukan gerakan-gerakan mempenetrasi yang di mana wilayah-wilayah basisnya Mas Genjar. Oke. Karena Pak Jokowi cenderung akan bergerak untuk Mas Gibran. Ketika kami melihat Pak Jokowi berkomentar sangat spesifik tentang debat, tentang serangan personal dan seterusnya, kami langsung melihat sentimen. Sentimen yang ada di media analitik kami. Kecenderungannya negatif untuk Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi itu sederhana saja. Pak Jokowi mau tetap berada di sentimen positif dalam komentar-komentarnya, suarakan netral. Suarakan netralitas ke pemilu. Itu langsung positif, sentimen Pak Jokowi. Tapi begitu Pak Jokowi dianggap abu-abu saja, dianggap memberikan kode-kode saja, itu langsung negatif. Pak Jokowi bertemu dengan calon, Pak Jokowi bertemu dengan menteri yang berada di kubu tertentu, itu langsung negatif. Pak Jokowi memberikan signal-signal tertentu, negatif karena rakyat itu cenderung menginginkan memiliki presiden yang netral. Tapi begitu Pak Jokowi, misalnya sebelum terbang ke Filipina, di Halim, lalu mengatakan yang saya masukkan saya itu untuk semua calon, positif lagi. Tapi begitu sudah terbaca bahwa ini adalah dukungan atau cenderung berpihak ke salah satu calon, langsung negatif. Itu yang kami benar-benar pelajari dan saya yakin istana memiliki media analitik yang mirip-mirip. Bang Andi, menarik ya. Jadi ada semacam penetrasi di daerah-daerah tertentu yang didatangi Ganjar, kemudian Pak Jokowi datang ke situ. Yang saya ingin tanyakan, apakah penetrasi yang dilakukan, yang kita duga dilakukan Pak Jokowi itu penetrasi terhadap konstituen Ganjar, atau kita pakai bahasa rakyat yang akan memilih, ataukah dia melakukan penetrasi atau melakukan semacam penggalangan aparat-aparat yang ada di situ untuk mengarahkan sesuatunya? Penetrasi yang langsung ke rakyat itu sulit dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi tidak bisa atau tidak melakukan kampanye yang eksplisit. Jadi misalnya Pak Jokowi tidak membagikan kaos dengan gambar 02, misalnya Pak Jokowi tidak membagikan minyak boreng dengan stiker 02, tidak melakukan itu. Tidak langsung? Tidak langsung. Ya mungkin satu kali saja di... Tapi kalau misalnya dia datang ke situ, 5 menit dia pulang terus habis itu dibagikan makanan, bahan sos? Tidak bisa juga, karena pengamatan dari tim kami juga ada di wilayah-wilayah seperti itu. Jadi dia sulit melakukan? Ya, misalnya yang sempat viral ya, Pak Jokowi berkunjung ke Banten, lalu setelah kunjungan resminya, mampir di satu titik, membagi-bagi kaos, lalu di tempat bagi-bagi kaos itu yang ada hanya baliho 02. Itu langsung viral. Begitu langsung viral, sentimen negatif. Karena tadi rakyat menginginkan Pak Jokowi yang etral. Kalau dilangsung ke tingkat konstituen rakyat, susah bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya. Karena kemudian akan ada reaksi yang luar biasa, natural, organik, dari netizen. Yang bisa kejadian tadi, kalau seandainya memang ada kebijakan-kebijakan khusus yang disampaikan tertutup dalam forum-forum di daerah-daerah tempat Pak Jokowi berkunjung. Nah, kami belum melihat korelasinya sih. Biasanya hal-hal itu tidak langsung nampak ada mobilisasi dari oknum, aparat, misalnya di tempat Pak Jokowi. Kita belum melihat korelasinya. Tapi memang sudah kelihatan secara sporadis, ketika aparat cenderungnya ceroboh sih. Untuk saya ceroboh, mainnya tidak rapi. Kadang-kadang terlalu pede. Merasa begitu mereka mengumpulkan, kita melihat ada sekda, ngumpulin ASN, ngomong ceroboh. ASN kan juga tidak homogen ya. Terus ada saja yang merekam, ada saja yang membuat video. Kepala dinas, mengumpulkan guru-guru, ada yang memvideo, segala macam. Kecerobohan-kecerobohan hal itu yang akhirnya, untuk saya nanti netralitas aparatnya bisa meningkat. Karena mereka tidak mau lagi. Itu kan karirnya berbahaya. Siapa sih yang melindungi mereka? Siapa sih yang melindungi kepala dinas itu? Pada saat nanti dia diproses. Siapa sih yang melindungi sekda itu pada saat dia diproses? Saya yakin dari misalnya pihak koalisinya akan mengatakan, enggak, saya enggak merintah itu. Ya kayak mission impossible. Kalau kamu ketahuan, tanggung jawab sendiri. Sumpahnya mission impossible. Jangan, ya intinya silahkan, tapi jangan ketahuan. Tapi begitu ketahuan, tanggung jawab sendiri. Kok enak? Kok enak di sana, enggak enak di saya? Akhirnya perasaan itu akan muncul. Ketika dandim misalnya. Ada satu dandim di Jawa Tengah, fotonya muncul di Spanduk. Berbarengan gitu kan. Ya itu. Kalau enggak ketahuan, dia baik-baik saja. Begitu ketahuan, ya siap-siap dimutasi. Karena melanggar netralitas. Makanya, kalau enggak ketahuan, oke. Kalau ketahuan, tanggung jawab sendiri lah. Kok enak yang di sana, enggak enak di bawah? Jadi berarti kalau menurut Bang Andi, analisisnya bahwa ketika Pak Jokowi membuntut itu, kemana Pak Ganjar datang, kemudian dia masuk juga di situ, yang dia lakukan bukan penetrasi langsung terhadap konstituen atau rakyat, tapi melakukan upaya-upaya, tanda petik, kayak penggalangan, konsolidasi terhadap aparat untuk melakukan langkah-langkah, mengarahkan sesuatu. Kira-kira seperti itu yang dilakukan. Ya kami juga ngecek ya beberapa kali ketika Pak Jokowi nempel betul dengan gerakan kinetiknya Mas Ganjar. Pesan apa yang didapat oleh masyarakat? Kalau masyarakatnya di basis, ya di basis kami, ya semakin memperkuat bahwa sebetulnya yang lebih identik dengan Pak Jokowi itu Ganjar. Mereka langsung melihat Pak Jokowi gaya belusukannya begini, gaya interaksi dengan masyarakatnya begini, oh mirip dengan Mas Ganjar. Bahkan Mas Ganjarnya lebih, karena Mas Ganjar tinggal di rumah penduduk. Oke, oke. Jadi Pak Jokowi yang mendekat dengan gerakan Mas Ganjar itu membantu kami. Jadi saya nggak terlalu protes sebetulnya. Membantu kami. Nggak risau ya? Nggak risau, karena itu mengingatkan masyarakat betapa miripnya karakter gerak, karakter belusukan, karakter pribadi Jokowi dengan Ganjar. Jadi masyarakat langsung diingatkan, eh iya benar, mirip loh. Bedua ini mirip loh, malah Mas Ganjarnya lebih loh. Karena Mas Ganjar begini, begini. Cara berinteraksinya mirip loh. Cara bercakap-cakapnya, cara membicarakan programnya mirip-mirip. Jadi kami seneng-seneng saja sebetulnya. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau bisa lebih sering nggak ada masalah. Lebih sering nggak ada masalah karena akan membantu. Membantu akhirnya Jokowi-Ganjar membantu asosiasi. Jokowi-Ganjar, Jokowi-Ganjar, Jokowi-Ganjar tersebut. Ya coba kalau misalnya Pak Jokowi nempel gerakannya Pak Prabowo, mungkin pemilih akan melihat beda banget ya dua orang ini. Beneran beda karakter. Beda karakter, cara beda berinteraksi, bagi kaos saja beda caranya. Pak Jokowi turun dari mobil, yang ini nggak turun dari mobil. Beda, karakternya beda. Pak Jokowi kan turun. Minimal gitu kan. Yang Pak Prabowo kan tidak. Jadi kemiripan dengan perbedaan karakter itu akan semakin kelihatan ketika gerak kinetiknya mepet-mepet. Jadi kami nggak terlalu risau. Beda Pak Jokowi bergerak kemananya, nggak risau. Tapi yang memang harus kami analisis lebih dalam, tadi pertanyaan Bang Zahmat adalah apakah kemudian ada kebijakan-kebijakan khusus yang disampaikan secara tertutup, yang kemudian mengganggu karakter netralitas, yang mengganggu politik yang tidak boleh praktis untuk ASN, TNI, Polri. Itu yang benar-benar kami amati secara langsung. Oke. Kan yang kita risaukan ya, Bungandia, bahwa jangan sampai kedatangan Pak Jokowi di tempat-tempat itu akan mengganggu netralitas aparatur negara. Sebenarnya itu yang kita risaukan ya. Karena kalau itu terjadi, maka bisa dipastikan ini semakin menguatkan dugaan kita semua bahwa pilpres maupun pemilu yang akan dilaksanakan nanti itu sama sekali kita tidak bisa berharap berlangsung jurdil. Itu kan sebenarnya jadi persoalan intinya. Karena kita melihat sudah ada cawe-cawe secara transparan, secara langsung yang dilakukan Presiden. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan Bung Andi. Setelah melihat fenomena ini ya, ini banyak rentetan fenomena. Seperti tadi ada dandim, dan ini nggak bisa dibantahkan lagi ya. Apakah dengan berbagai macam rangkaian dugaan pelanggaran atau dugaan pelibatan aparat yang terus dilakukan secara masif semakin dekat, ini mempertegas kepada kita semua bahwa sulit kita mengharapkan pilpres maupun pemilu yang nanti dilaksanakan tanggal 14 itu berlangsung jurdil. Yang pertama itu tergantung juga dari kematangan dengan kesiapan masing-masing timnya. Untuk tetap berkomitmen memastikan pemilunya jurdil. Sesuai dengan pasal 22E lah. Undang-Undang Dasar 45. Jadi sekarang kami justru menggunakan titik di mana Pak Jokowi bergerak itu untuk prioritas di tempat itu. Presiden bergerak ke situ, prioritas. Bangun. Konsolidasi sekeras-kerasnya di tempat itu karena Presiden masuk. Oke. Itu kami jadikan alert. Oke. Jadi Presiden kami masuk ke Purworejo, Presiden masuk ke Purworejo, udah langsung dari tim mengatakan alert. Jadikan itu prioritas khusus, siap-siap kalau ada strategi-strategi khusus yang harus kita antisipasi. Jadi sebetulnya pergerakan itu membantu kami. Mau konsolidasi ada di mana, mau fokus ada di wilayah-wilayah seperti apa. Jadi ya sudah kami terbantu karena asosiasi Jokowi dengan Ganjar makin kuat. Oke. Dan kami juga terbantu untuk membangun alert sistem kami. Oke. Di mana kami harus benar-benar memperhatikan netralitas. Nah tapi kalau itu bisa dilakukan, ya maka kita minimal bisa menunjukkan ke oknum-oknum yang mau bergerak. Gak mudah loh. Kami siap-siap loh. Kami punya gadget loh. Untuk membuatnya viral. Ya kalau kalian salah, kalau kalian ketahuan, korban itu di kalian. Kalian akan dibantah, tidak akan dapat pelindungan dari atasnya. Kalian akan diproses. Ya udah. Jadi kami siap-siap dengan itu, dengan memperhatikan, atau sangat-sangat mengoptimalkan, bahwa kita benar-benar hidup di masa digital yang transparan dan instan. Yang tidak akan tahu di mana informasi akan segera muncul berasal dari gadget apa. Ya kan. Nah itu yang benar-benar kita andalkan sekarang. Tapi kalau nanti skenario terburuknya, ya misalnya betul-betul tidak ada netralitas, betul-betul ada keberpihakan yang keras, ya kemungkinan kesulitannya adalah benar-benar berbenturan hasil realnya. Ya untuk saya selalu begini, yang paling susah dilakukan di dunia ini adalah berbohong terus-menerus secara konsisten. Itu susah ya? Susah, susah banget. Pasti terbongkar? Iya, ya kan. Pengalaman Bang Samad sebagai aparat hukum kan tahu kan? Yang paling mudah dicari adalah lubang ketika seseorang melakukan kebohongan. Oke. Tapi kalau kita terus-menerus menceritakan kebenaran, itu mudah konsistennya. Ya kalau saya misalnya ditanya, makan sarapan apa tadi pagi? Akan susah di kepala saya kalau saya misalnya bilang, saya sarapan bubur ayam. Oke. Padahal tadi saya nggak sarapan. Pagi ini saya nggak sarapan. Akan lebih mudah, saya bercerita besok dua hari lagi, sarapan apa waktu pagi ketemu Bang Abraham Samad. Saya bilang, saya nggak sarapan. Tapi kalau saya bilang, saya sarapan bubur ayam, saya harus menempel di otak saya. Pokoknya kalau ditanya, bubur ayam, bubur ayam, bubur ayam. Effort. Oke. Kalau saya bilang apa adanya, yang benar, lebih mudah. Ya itulah tema ulang tahun PDI Perjuangan kemarin. Kebenaran pasti menang. Kebenaran lebih mudah diperjuangkan daripada sesuatu yang direkayasa, daripada sesuatu yang dibuat bohong dari awal. Itu akan susah. Nah, kesulitan merekayasa hasil pemilu, itu luar biasa loh. Katakanlah 900 ribu TPS. Ya, ya. Ya kan? Direkayasa semuanya berbenturan nanti. Kebenaran akan muncul. Kebenaran akan menemukan jalannya. Akan berbenturan. Nah, kalau rekayasanya dilakukan hanya dalam waktu persiapan 60 hari, sekarang sudah 30 hari, saya khawatirnya... Kelihatan ya? Iya, rapuh. Rapuh ya? Akan menghasilkan data yang rapuh. Data yang kita bilang, enggak dengar bukti kami di sana enggak seperti itu. Tempat di situ enggak kayak gitu. Kira-kira kan begini. Kita tiba-tiba datang ke beberapa TPS, katakanlah di daerah basis kami. Terus yang menang katakanlah A. Lalu kita berkunjung ke TPS itu dan enggak menemukan orang yang milih A. Semua orang milih B atau milih C. Kan jadi repot. Kebohongan yang konsisten terus-menerus itu sesuatu yang paling susah dilakukan di dunia ini. Yang paling gampang adalah berpijak saja dengan yang benar. Itulah tema PDI Perjuangan kemarin. Kebenaran pasti menang. Itu temanya yang kemarin Ibu Megapidato ya? Kebenaran pasti menang ini. Kebenaran menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar aparat netral. Oh itu kebenaran ya? Itu kebenaran. Kebenaran sesungguhnya? Kebenaran sesungguhnya itu aparat harus netral. Kebenaran yang berdasarkan pasal 22E, pemilu harus judil. Pemilu tidak boleh ada aparat atau pejabat negara yang harusnya netal melakukan keberpihakan. Oke, Bung Andi. Menarik tadi singgung masalah hutuh. Pidato Ibu Megapidato ya. Tema kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Ada yang menarik waktu kemarin ulang tahun itu kok Pak Jokowi tidak hadir dan tiba-tiba keluar negeri itu kenapa, Bung? Itu apakah ini semakin memperjelas kita sebagai rakyat bahwa antara Ibu Megapidato dan Pak Jokowi ini sudah kalau istilahnya talak ini. Sudah talak berapa ini? Sudah nggak bisa ketemu lagi. Ini kan biasanya paling tidak orang yang pernah dibesarkan oleh PDIP. Katakanlah begitu. Kenapa saya pakai istilah dibesarkan kan Pak Jokowi memakai PDIP waktu mau menjadi gubernur kan? Iya, iya. Ini kok tiba-tiba ulang tahun tiba-tiba pergi ke luar negeri. Itu apa sih yang bisa kita baca? Yang kemudian yang menarik untuk saya mengingatkan Pak Prabowo. Jangan jadi maling kundang. Pak Prabowo yang malah mengingatkan bahwa dalam politik, dalam perjuangan politik, yang penting itu loyalitas, yang penting itu konsistensi, yang penting itu tetap setia dengan ideologi. Terus Pak Prabowo mengungkapkannya dengan cara cerita rakyat yang mudah diingat orang. Jangan jadi maling kundang. Sepakat, 100% sepakat. Jadi Pak Andi sepakat nih ya bahwa jangan jadi maling kundang. Di dalam politik jangan jadi maling kundang. Jadi berarti kalau begitu Pak Jokowi jadi maling kundang sama Ibu Megah? Itu yang diingatkan Pak Prabowo kemarin. Jadi itu diingatkan ya Pak Jokowi jadi maling kundang. Oke, Bu Ngandi. Menarik, jangan jadi maling kundang. Mungkin karena itulah khawatir nih. Kecurangan semakin masyib, ada yang menarik. Kemarin Pak Mahfud, selaku Menko Paul Hulkam, itu menerima masyarakat yang mengatas namakan dirinya Petisi 100. Dan ketika dalam dialog itu, banyak hal tentang kecurangan. Dan Pak Mahfud menyampaikan bahwa Kementerian Politik Hukum dan HAM membentuk Satgas Kecurangan Pilpres dan Pemilu ya. Tapi ada yang lebih menarik lagi dalam pertemuan itu selain mengungkapkan bahwa membentuk Satgas Anti Kecurangan dalam Pemilu. Yang paling didiskusikan secara panjang, secara konsen, tentang pemaksulan. Karena Petisi 100 ini mengusulkan bahwa harus segera memaksulkan Pak Jokowi. Karena sudah dianggap cawe-cawe atau keterlibatan presiden di dalam Pilpres itu sudah semakin mempercelas bahwa presiden tidak netral lagi. Presiden melanggar konstitusi, melakukan perbuatan tercela dengan mendukung calon-calon tertentu. Dan kemudian itu disambut dengan Pak Mahfud dengan membentuk Satgas Pemilu Curang. Apakah menurut Bang Andi wacana, sebenarnya bukan wacana ya, ini sudah lama sebenarnya masyarakat sudah menginginkan ada pemaksulan karena ada kondisi yang mereka lihat bahwa ini enggak bisa ditolerir lagi. Tapi kenapa sampai hari ini kita belum melihat Ibu Mega merespon secara nyata tentang wacana yang disampaikan masyarakat ketika bertemu dengan Pak Mahfud tentang pemaksulan Pak Jokowi. Ya, jawaban sederhananya karena Ibu Mega pasti berpegang ke konstitusi. Oke. Permaksulan itu diatur dalam undang-undang dasar kita. Ada prosedurnya, ada tahapannya yang harus dilalui. Oke. Yang kemudian harus melibatkan MPR berarti melibatkan DPR dan DPD Oke. di dalamnya. Ibu Mega pasti berpegang kepada konstitusi tersebut. Nah, biasanya memang untuk menuju ke sana kita akan melihat trigger-triggernya muncul sehingga akhirnya menjadikan satu momentum ya, gerakan rakyat. Oke. Saya sebagai orang yang sangat-sangat berharap konsolidasi demokrasi Indonesia segera tuntas ya, berharap itu tidak terjadi. Karena konsolidasi demokrasi Indonesia membutuhkan tujuh kali pemilu demokratik berturut-turut kita sudah lima kali sayang. Oke. Tinggal enam yang ketujuh tinggal dua pemilu lagi kita akan menjadi demokrasi matang konsolidasi kita selesai. Apalagi untuk memastikan konsolidasi demokratik terjadi di pemilu 2024 pemilunya netral kita tidak melangkah mundur kita punya presiden yang tuntas dengan masa jabatannya sampai 20 Oktober 2024 caranya gampang banget sangat-sangat mudah tidak susah untuk dilakukan caranya cuma satu Jokowi netral gampang banget sebetulnya kan? gampang ini diungkapkan gampang banget benar-benar kelihatannya ini di lapangan tidak seperti itu ya sehingga sehingga kemarin Pak Mapuk menerima masyarakat itu yang mengatasnamakan petisi 100 ya jadi kalau secara logis ada jalan mudah kok untuk melakukan konsolidasi ada jalan mudah untuk mematangkan demokrasi kita ada jalan mudah untuk melaksanakan pasal 22E undang-undang dasar jalan mudah itu adalah netralitas aparat yang dipandu oleh seorang presiden yang menyatakan dirinya netral oke Bung Ande saya sepakat dengan Bung Ande tapi bukankah jalan pemaksulan itu juga adalah jalan yang diridoi oleh konstitusi artinya dibenarkan kalau kita lihat Indonesia pernah terjadi mungkin ketika Ibu Megawati terpilih sebagai presiden Republik Indonesia itu juga melalui jalan pemaksulan ketika itu Gus Dur kemudian kalau kita lihat karena Bung Ande bicara tentang konsolidasi demokrasi yang sebentar lagi kita sudah memasuki tinggal dua kali memasuki tahapannya boleh dikatakan sempurna negara yang paling hebat demokrasinya yang menurut kita Amerika itu juga tidak mengharamkan hal-hal seperti itu contohnya misalnya kalau kita berkaca dari kasus Watergate itu kan adalah kondisi-kondisi yang sebenarnya mengarahkan kepada pemaksulan tapi kemudian pada saat itu tidak sampai ke situ presidennya sudah mengundurkan diri kan gitu ya jadi menurut saya hal-hal seperti ini pemaksulan itu bukanlah hal yang haram bukan hal-hal yang dilarang oleh konstitusi dan mungkin itu adalah sebuah jalan yang mengantar kita ke tadi yang Bung Ande sampaikan bahwa tinggal dua kali pemilu lagi kita sudah masuk kepada tahapan negara yang nyaris bisa jadi role model demokrasi di Asia kan seperti itu menurut saya triggernya sudah mulai kelihatan ya triggernya ketika mahasiswa di 800 kampus sudah mulai bergerak dengan kepedulian mereka tentang krisis demokrasi tentang regresi demokrasi misalnya triggernya sudah mulai kelihatan ketika kemarin ada petisi ke Pamafut itu trigger apakah trigger-trigger yang beruntun ini akan membuat satu gerakan rakyat yang kemudian akan menjadi gerakan politik seperti dulu 97-98 atau ketika ada masalah krisis ketatanegaraan karena Presiden Gustur waktu itu mengeluarkan dekret dan seterusnya trigger-trigger itu apakah akan menjadi satu gerakan politik yang membesar lalu akhirnya yang paling penting untuk saya itu kemudian masuk ke koridor konstitusi begitu masuk ke koridor konstitusi ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 kita yang harus diaplikasikan yang harus dipatuhi yang harus diaplikasikan dipatuhi jadi tergantung dari MPR bagaimana menjalankan itu tapi tergantung ini triggernya akan semakin kuat apalagi kalau kemudian semakin kasat mata semakin ceroboh aparat dalam memainkan keberpihakannya lalu kemudian akan muncul gerakan-gerakan yang spontan yang organik yang memunculkan kebutuhan untuk mengaplikasikan mengaktivasi koridor pemaksulan di konstitusi kita oke berarti kalau begitu menurut Bung Andi bahwa pemaksulan bagi PDIP perjuangan bagi Bung Mega itu bukanlah hal yang tidak dimungkinkan syarat koridor konstitusi yang benar-benar harus diperkeras kalau dia terpenuhi kemudian ada terigal oke kalau itu tidak ada maka kita berhadapan dengan situasi politik ketatanegaraan yang unknown saya menyebutnya celah ketatanegaraan itu sama sama seperti diskusi saya dengan Ibu Mega ketika membahas tiga periode oke perpanjangan penundaan pemilu jawaban Ibu Mega ke saya simple saja koridor konstitusinya seperti apa untuk tidak periode perpanjangan dan penundaan begitu di koridor konstitusi tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali tidak ada pasal yang memungkinkan tiga periode sama sekali tidak ada pasal yang memungkinkan perpanjangan penyasa jabatan sama sekali tidak ada pasal yang memungkinkan penundaan jadi kalau seandainya itu mau dilaksanakan harus amendement konstitusi koridor konstitusinya yang kemudian harus benar-benar diikuti permaksulan ada pasalnya jadi ada koridornya ada koridornya tinggal koridor itu nanti teraktifasi atau tidak pada saat trigger dengan gerakan gerakan rakyatnya menjadi semakin besar jadi kalau menurut Bung Andi nih yang terakhir bahwa trigger ke arah sana sudah mulai ada ya ya sudah mulai kelihatan gerakan di kampus ya ya sudah mulai kelihatan yang paling cepat menjadi indikator kita memang mahasiswa itulah 66 itulah 97 98 ya itulah yang kemudian membuat kita berubah kebijakan order baru 7478 66 7478 97 98 indikator dari trigger yang akhirnya membuat gerakan politik yang signifikan mahasiswa apakah tidak kebalikan nih kalau misalnya mahasiswa menunggu bahwa trigger itu datang dari parlemen kemudian dia mengikuti mendukung penuh apa tidak seperti itu kebalikannya ya proyeksi saya sampai 14 Februari minimalnya kayaknya itu sulit ya karena parlemennya kosong caleg-caleg ada di sibuk semua di dapil-dapil oke ya benar-benar di dapil-dapil tapi mungkin saja triggernya juga ada di mereka oke ketika mereka di dapil-dapil kemudian berasa ini saya gak mungkin menang dengan cara normal oke ya karena misalnya ada partai politik yang benar-benar bergerak secara masif dengan cara-cara yang tidak normal ya misalnya ada partai baru yang tidak tahu calegnya siapa tapi kemungkinan besar suaranya signifikan begitu tidak ada pengurusnya sepanutnya banyak ya hal-hal seperti itu yang kemudian membuat ada trigger-trigger baru ada kegelisahan-kegelisahan baru ya saya kalau di TPN selalu mengatakan kita pasti bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan menerapkan strategi pemilu yang tidak bisa saya lawan saya bilang yang tidak bisa saya siapkan dengan baik adalah kalau yang harus kita hadapi strategi non-pemilu kalau strategi pemilu mengandalkan kandidat mengandalkan program mengandalkan permainan media mengandalkan gerak kinetik teritorial pasangan mengandalkan berjejaring dengan simpul-simpul kita bisa memenangkan Pilpres 2024 tapi begitu yang kita lawan adalah strategi non-pemilu walaupun faktor X besar dan itu yang terjadi sekarang ini itu yang kelihatan mulai semakin dominan yang kita gelisahkan sekarang ini kan kalau kita lihat itu hari ada yang cukup menarik juga ketika mempersoalkan alusista ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke Pak Prabowo yang mempersoalkan pembelian alusista bekas walaupun itu sudah dijawab bahwa jangan lihat bekas atau tidak bekas ya apakah dia masih layak gitu ya tapi kan persoalannya Mas Andi bahwa kalau dia barang yang bukan bekas itu kan jelas semua ya harganya paling tidak kita bisa mendapatkan harga yang fix tapi kalau dia barang bekas maka kemungkinan kita tidak bisa menilai harganya apakah dia kemahalan atau kemurahan kan namanya barang bekas seperti kita jual beli mobil bekas ya terserah saya saya mau jual berapa itu urusan saya kan walaupun masuk akal apa enggak masuk akal itu jadi perdebatan jadi disitulah ruang terjadinya bisa terjadi fraud bisa terjadi tindakan korupsi ya penyalahgunaan apa dan lain sebagainya sehingga memang diusahakan sedemikian rupa untuk menghindari memberi peralatan-peralatan militer yang bekas karena itu jalan untuk bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran menurut benak saya karena kalau barang bukan bekas itu jelas semua ya dari pabriknya dan lain sebagainya kalau ini kan bisa saja dari kita beli dari broker dari perantaran yang tidak jelas dari perdagangan senjata bisa saja sad dan ilegal itu banyak disitu oleh karena itu itu yang jadi persoalan menurut saya Bung Andi apakah ketika Pak Prabowo mengatakan pernah berencana memberi barang-barang bekas dan ada sebagian juga yang sudah dibeli ya kan yang dibatalkan miras aja ya miras pesawat terbang apakah itu kalau menurut Bung Andi kalau kita coba membandingkan kan harga yang dibeli oleh Kemenhan terhadap barang-barang bekas terhadap barang-barang yang serupa itu bahkan mungkin lebih baru yang dibeli oleh negara-negara tetangga kita misalnya Malaysia atau siapa apakah itu memperlihatkan kepada kita semua bahwa ada sesuatu yang menurut kita ini kok bisa terjadi begini memberi barang bekas yang harganya menurut kita itu impossible atau sebenarnya barang ini kalau kita bisa melakukan diplomasi dengan bagus dengan pihak negara tertentu kita bisa mendapatkan paling tidak mungkin kita tidak beli tapi kita hanya membayar ongkos perawatan ongkos pengangkutan dan lain sebagainya bagaimana menurut Bung Andi ya membeli bekas tentunya tidak ideal sangat-sangat tidak ideal tapi yang harus dilihat ada keterdesakan tidak sehingga kita harus membeli bekas yaitu simpelnya adalah kita ingin membeli mobil oke lalu mobil jenis mobil yang kita inginkan baru bisa kita peroleh kalau kita inden oke kalau pesawat tempur kalau kita misalnya nyari F-16 Viper oke yang benar-benar tipe yang sesuai dengan generasinya generasi teknologinya sesuai dengan yang kita butuhkan mungkin baru akan datang paling cepat itu 18 tahun lagi oke kita pesan sekarang baru datang yang baru 18 tahun yang lagi karena antri oke puluhan negara jadi kalau kita dalam keadaan darurat peran tidak memungkinkannya tidak memungkinkannya oke ada keterdesakan mengisi skuadron yang kosong itu silakan oke kalau membeli bekas dalam data yang saya punya di masa Pak Jokowi ketika menhannya Pak Riamisat dengan Pak Prabowo 87% senjata yang datang itu statusnya baru waktu jaman Pak Jokowi Pak Jokowi baru semua ya 87% senjata datang itu statusnya baru oke jadi kita sudah di track yang benar nih oke untuk membeli baru dan ketika datang ada beberapa yang semi baru ya tapi 55% itu usianya ideal masih kurang dari 5 tahun oke jadi kemudian ya kita memang bertanya kenapa membeli bekas kembali ya padahal 9 tahun pemerintahan ini sudah benar 87% beli baru ya apalagi Miras Miras 2005 ini Miras 2005 ini pesawat generasi 4 tipe awal oke ya tipe awal yang cocok untuk tahun-tahun akhir 90 atau awal 2000an ya sekarang kita harus ngejar 4,5 kalau bisa 5 oke jadi Miras ini masalahnya bukan hanya bekasnya bukan hanya usianya tapi juga generasi teknologinya oh kita sudah harus ke generasi 4,5 yang lebih baru yang lebih baru oke kalau generasi 4,5 itu yang ideal memang ada di level F22 Raptor oke dia upgrade dari F16 kalau F16 harus Viper atau minimal blok 72 oke kita sekarang sedang berusaha membuat F16 kita upgrade ke blok 72 nah begitu kita beli Miras ini di bawah di bawah lagi ini bisa F16 masih blok 52 yang di Indonesia sudah tidak dipakai blok 52 sudah naik ke 65 dari 65 mau di upgrade lagi ke 72 ya misalnya nah generasi teknologi itu yang paling kami permasalahkan berarti ini sudah ketinggalan ya sudah ketinggalan teknologi kalau fighter pesawat tempur kalau kita punya pesawat tempur dengan generasi teknologi yang lebih rendah tadi misalnya lawan negara tetangga sudah pakai 4,5 apalagi 5 F35 misalnya kita masih punya generasi 4 dogfight gak akan menang ya itu sama seperti misalnya kita membuat balapan kijang Innova melawan kijang kota gak akan menang benar-benar gak ada ya itu aja masalahnya disitu ya lain kalau misalnya itu adalah kendaraan angkut pasukan yang setipe busmaster saya gak terlalu masalah kita beli busmaster kita dapat hibah busmaster bekas gak ada masalah karena itu bukan tempur bukankan kendaraan combat yang tidak akan membahayakan pilotnya tidak akan membahayakan awaknya karena dia tidak akan dipakai untuk tembak menembak tempur tapi kalau Mirats di sekeliling kita itu sudah naik semua ya Singapura sudah F22 F35 di Australia ya sama di Cina sudah pakai generasi 5 Malaysia sudah 4.4.5 Malaysia sudah mengarah ke MiG 4.5 terus kita tiba-tiba turun keempat padahal F16 sudah naik Sukhoi 2730 mau kita upgrade gak bisa karena di embargo dengan Rusia misalnya lalu kita sedang punya kerjasama dengan Korea membangun pesawat tempur sendiri ini generasi 4.5 semua pengadaan squadron kita itu sudah naik mengarah ke 4.5 dengan 5 terus tiba-tiba ada satu pengadaan tidak ada kedaruratan turun generasi menjadi generasi 4 nah itu yang kemudian menjadi ini bukan hanya masalah umurnya tapi juga masalah generasi teknologi oke kalau dia ada masalah kedaruratan seperti tadi yang disampaikan mas Andi itu diperbolehkan ya gak ada masalah itu yang dalam ekonomi pertahanan disebut off the self jadi beli saja apa yang tersedia oke mau baru mau bekas karena memang ada keterdesakan kita harus segera menggelar off the self beli saja yang tersedia dan itu cenderung susah untuk membeli baru karena membeli baru pesan dulu terus kita ngantri produksi dan seterusnya jadi kalau kita beli baru pesawat tempur secepat-cepatnya dia diproduksi kalau mulai dari 0 7 tahun 7 tahun kalau tidak antri oke tapi kalau misalnya F-16 Viper itu antri bisa 18 tahun nah kalau kita beli frigat sekarang galangan kapal di Eropa misalnya untuk beli frigat penuh sudah penuh gak memungkinkan kita beli frigat yang baru karena itu yang kita tawarkan adalah kita kerjasama bangunnya di Surabaya untuk misalnya frigat kita kerjasama pernah mau coba kerjasama dengan Denmark mau bangun di Surabaya tapi tidak tidak kejadian kontraknya gak berjalan jadi sekarang kita lagi masih mencari siapa yang akan membangun kapal perang jenis frigat di Surabaya oke terima kasih Bung Andi atas pencerahan informasi dan edukasinya kepada netizen mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Andi ini netizen melihat bisa menemukan jalan kebenaran yang ada di depan mata mereka sehingga mereka bisa memilih pemimpin yang sebenarnya pemimpin yang utuh yang punya leadership yang punya kompetensi dan punya integritas sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati